bagian dari jazam tapi jazam belum pasti sukun nah seperti yang saya terangkan ke Pak Budi tadi jazam itu kan ada tiga tandanya tergantung feil mudoreknya kan ada feil mudorek as-sohihul akhir ada feil mudorek al-mu'talul akhir dan ada al-af'alul khomsa jazamnya beda-beda yang sohihul akhir jazamnya dengan sukun mu'tal akhir dengan hadful ilah membuang huruf penyakitnya al-af'alul khomsa dengan hadful nun membuang nunnya nah sukun itu hanyalah salah satu dari tanda jazam yakni yang ada pada feil mudorek as-sohihul akhir begitu ke? tapi bukan maksudnya sukun itu sinonimnya jazam, bukan ya baik insyaallah, bisa di maafin ke? ya insyaallah ya, selagi mongga, mongga, silahkan apa, Nusad, untuk kan yang tadi mu'tal akhir itu, Ustaz kalau feil mudoreknya, Ustaz mabni ala seperti keperluan sohihul akhir kan mabni ala fadha mabni ala ya berarti mabni misalnya gini misalnya feil madi ya feil madi yang mu'tal akhir ya firman ya misalnya mabni alal fadhi al muqadar mabni alal fadhi al muqadar jadi fathanya muqadar ya masih ingat muqadar ya muqadaro tersembunyi ya, tidak ditampakkan begitu ya, firman ya seperti kata bana bana itu adalah feil madi dari kalangan al mu'tal akhir al mu'tal ul akhir bana itu aslinya adalah banaya aslinya begitu aslinya banaya jadi ada fathahnya pada huruf yang terakhir cuma fathahnya itu muqadar ya muqadar kenapa kok di muqadar kan ada iklalnya itu yang akan dipelajari pada ilmu iklal soraf lanjutan ya nah enanya dibuat peraturan yang boleh ikut soraf lanjutan hanya yang sudah hafal nasrif istilahin ya siap-siap ini yang gak hafalan ya ya baik jadi ada lagi satu lagi start oke silahkan satu lagi kalau kalau lihatkan di fiil amr ini tanda jazamnya kan rata-rata sukun ya siap ya oke kecuali kalau saya lihat itu yang di fiil if Allah yaf'alu itu fiil amrnya if Allah itu tanda jazamnya apa ya itu nanti dengan sukun mukaddar pak jadi yang tipe hurufnya dobel muda'af itu nanti dengan sukun mukaddar sukunya disembunyikan karena fiil muda'af itu tidak bisa disukun ya fiil muda'af tidak mengenal sukun di sisi lain dia jazamnya dengan sukun karena huruf terakhirnya soheh pokoknya huruf terakhir soheh itu jazamnya sukun di sisi lain fiil yang dobel ya kembar ada huruf kenamanya istilahnya fiil muda'af itu tidak boleh disukun maka nanti jazamnya dengan sukun mukaddar sukun yang disembunyikan nanti ada pak agus lim kayak gitu nanti ada ilunya ya syukur baik 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 kalau begitu sekarang kita beralih ke nahunya seperti itu jadi memang banyak sekali materi yang harus kita pelajari harus kita kuasai bahasa Arab itu masih panjang perjalanan ini jadi harus sabar harus istiqomah ya sampai lelah letih biasa namanya juga belajar tapi selalu kita ingat perkataan Alimam Asyafi'i Rahimahullah barang siapa yang tidak berlelah letih dalam menuntut ilmu maka dia harus ya berlelah letih dalam kebodohan terakhir di pelajaran 6 pelajaran 6 untuk poin 14 sudah kita bahas terakhir tentang bentuk jamak dari wazan fa'lanu dan fa'la kesimpulannya dua wazan itu memiliki dua bentuk jamak yaitu fi'alun dan fa'la nanti penggunanya bukan sembarangan bukan pilihan tapi sifatnya simai dari orang Arab baik sekarang kita lanjutkan untuk poin 15 kita lihat dulu di modulnya ada apa ini poin 15 modulnya halaman 12 soal 6 itu berlaku untuk latihan 15 selalu akan ada materi-materi baru yang sangat menarik kita yang benar-benar cinta ilmu akan selalu penasaran ada materi apa lagi ini ya baik ini ini penerapan 5 5 dan 5 penerapan 5 5 dan 5 ini nanti semua artinya sama kita pelajari jawabannya 5 5 dan 5 dengan hak sukun 5 pada asalnya memiliki arti yang sama yaitu mengapa jika sebagai istifaham pertanyaan mempunyai penggunaan berikutnya mohon diperhatikan 5 hakikatnya adalah perpaduan dari li plus ma artinya 5 begitu ya itu kan menyatakan ini ya menyatakan perasan atau tujuan dilakukannya sesuatu ya aslinya 5 itu adalah untuk apa begitu ya aslinya cuma diartikan mengapa jadi lima itu aslinya adalah perpaduan dari li huruf jer li plus ma gitu dalam penerapannya sebagai istifaham dipersyaratkan jika ma kemasukan huruf jer maka harus dibaca secara koser secara pendek dengan membuang alifnya nanti ada materi tentang ini rekan-rekan ya jadi huruf ma itu kemasukan huruf-huruf jer dengan syarat pada konteks pertanyaan sebagai istifah maka ma nya ditulis pendek nah gitu contohnya misalnya surat annapli amma yata sa'al itu ma nya panjang atau pendek 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 gitu amma yata sa'al itu kan begitu amma itu dari kata an plus ma cuma kemudian ma itu kan peraturannya tadi kalau ma itu kemasukan huruf jer tapi dalam konteks sebagai pertanyaan ma nya itu dipendekkan misalnya dengan apa titik-titik bertanya dengan apa bi plus ma jadinya bima gitu ma nya pendek ya nanti ada materinya itu jadi tidak perlu heran kalau disini ternyata lima itu adalah li plus ma ma nya dipendekkan apabila dalam konteks pertanyaan sebagai istifah sebagai kata tanya baik selanjutnya lima dan lima boleh digunakan pada kondisi wasol maupun wakof ini mohon diperhatikan jadi kalau lima dan lima itu bebas penggunaannya boleh pada posisi wakof artinya misalnya begini kita bertanya mengapa itu kita mengatakan lima titik atau lima titik boleh atau setelah lima dan lima masih ada kata-kata lanjutan misalnya begini lima al muda risu lam yahdur al yaumah mengapa pak guru tidak hadir hari ini atau menggunakan lima lima al muda risu lam yahdur al yaumah boleh ini yang dimaksud ya boleh pada kondisi wasol ataupun wakof wakof itu maksudnya setelah lima atau lima the ini gak ada kata-kata setelahnya maksudnya berhenti titik gitu oke sedangkan yang dimaksud dengan wasol itu maksudnya setelah lima dan lima the itu ada kata-kata yang menyertainya belum titik maksudnya gitu oke nah ini dua-duanya boleh kondisi itu boleh wasol boleh wakof baik ada pun yang lima nah ini mau diperhatikan ini pentingnya disini lima yang pakai hak sukun itu namanya nanti hak saket namanya hak saket lima hanya boleh digunakan pada kondisi wakof saja tidak boleh wasol nah ini harus diperhatikan oke jadi lima itu hanya boleh digunakan pada kondisi wakof tidak boleh wasol misalnya ada pernyataan begini hari ini pak guru tidak hadir terus kita bertanya dengan menggunakan lima pakai hak sukun itu boleh lima itu toh berhenti itu boleh tapi kalau kita bertanya mengapa pak guru tidak datang hari ini lima dengan hak sukun lima al-mudarisu lam-yahdur al-yaumah ini tidak boleh ya jadi lima yang mengandung hak saket itu harus dalam posisi berhenti tidak boleh ada kata-kata penyertaan ya maksudnya tidak boleh ada kata-kata yang menjadi terusan dari lima itu ada pun kalau sudah ngomong lima terus diniatkan berhenti setelah itu ngomong lagi dari awal permulaan tidak masalah ya maksudnya limah itu adalah harus pada posisi berhenti ya sebagai sebuah kalimat yang sudah lengkap gitu maksudnya bisa dipahami ya ini bedanya lima lima adha dan limah jadi lima dan lima adha itu boleh dua-duanya boleh wakof boleh wasol sedangkan limah yang mengandung hak sukun atau hak saket itu hanya boleh pada kondisi wakof saja tidak boleh wasol berikutnya hak sukun yang melekat pada limah disebut sebagai haus saket haus sakti saket itu dari kata sakat payaskutu artinya diam ya artinya diam sakat payaskutu uskut diam yaitu hak sukun yang tersambung di ujung kata yang secara khusus diterapkan pada kondisi wakof begitu jadi lafat-lafat yang mengandung hak sukun itu memang dalam penggunaannya harus pada kondisi wakof wakof itu maksudnya wakof pada kalimat yang sudah sempurna begitu baik baik berikutnya hak saket hanya bisa diberikan pada lima dengan huruf mem yang telah dibuang alifnya gitu oke sehingga hanya bisa terjadi pada pertanyaan kalau lima yang memnya masih panjang ya karena digunakan dalam konteks yang bukan kata tanya makamanya tetap panjang ya maka kalau maknya ini masih panjang itu belum boleh diberi hak saket gitu hak saket itu hanya boleh diberikan kepada lima kalau maknya sudah pendek maknya pendek itu berarti apa digunakan dalam konteks pertanyaan oke sebagai kata tanya bisa dipahami bisa dipahami ya nah disitu saya berikan contoh-contoh penggunaannya yang pertama penggunaan limadha limadha tahruju minal fasli mengapa kamu keluar dari kelas setelah limadha ada kata-kata penyertaannya boleh oke kemudian yang kedua penggunaan lima limadha tahabat tolibu ilal mudiri mengapa murid itu pergi ke kepala sekolah setelah lima ada kata-kata penyertaan boleh ya limadha limadha itu bebas penggunanya boleh wakaf boleh wasol kemudian yang ketiga penggunaan lima mahadhara al-mudarisu al-yaumah pak guru tidak hadir hari ini lima mengapa nah ini jadi lima harus wakaf harus berhenti tidak boleh ada kata-kata penyertaan sebagai lanjutan dari kalimat yang belum sempurna tapi kalau lima itu sudah diniatkan berhenti lima sudah diniatkan berhenti mengapa padahal saya ada perlu sama beliau misalnya gitu kalimat padahal saya ada perlu sama beliau ini kan kalimat baru yang tidak dimaksudkan sebagai penyerta dari lima untuk kalimat yang masih menggantung bisa dipahami jadi tidak apa-apa misalnya pak guru tidak hadir hari ini mengapa padahal saya ada perlu sama beliau ini boleh karena ucapan lima itu maksudnya sudah berhenti sudah wakaf kemudian ucapan padahal saya ada perlu dengan beliau ini kalimat baru yang kemarin pembahasan mawadih ana disebut apa jumlah isti'nafiyah jumlah isti'nafiyah baik kalimat baru yang secara makna dan ikrob itu sudah tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya baik insyaallah ada sedikit catatan disitu mohon diperhatikan hak sakit memiliki banyak rincian penerapannya dalam lafat atau kalimat namun belum saatnya dibahas pada level ini jadi hak sakit itu banyak rincian-rinciannya apa saja yang bisa diberi hak sakit kemudian penerapannya seperti apa itu ada banyak cuma untuk level ini kita fokuskan ke sini saja dulu yaitu untuk lima di surah al-qoriyah itu ada juga hak sakit coba coba di cek surah al-qoriyah itu al-qoriyah mal-qoriyah wa ma'adro kamal wa ma'adro kamal al-qoriyah kemudian yaum yaum yaakunun nasukal farosh il mabutut watakunul jibalukal a'inil mangfush terus beri fa'am ma'am ma'am sakit itu namun cekap ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita kembali ke kitabnya sedikit lagi yang tadi tentang pembahasan apabila kemasukan huruf jar, maka harus dibaca pendek, harus dibuang alifnya gitu ya Ustad saya meracak kalau begitu yang di surat Al-Baqarah awal-awal itu kan ada itu kok kenapa tetap dipanjangkan nah ini ada keterangan yang Pak Budi lewatkan oh pertanyaan ya Ustad berarti disini dia fungsinya sebagai seperti Al-Mausul kalau Bima disitu yang jelas bukan pertanyaan Pak Budi jadi itu bukan pertanyaan Pak Budi maka tetap ditulis panjang banyak yang ditulis pendek kalau dalam pertanyaan nanti ada babnya itu Pak Budi ada babnya nanti di tunggu saja baik ada lagi Pak Budi Pak Budi kalau berarti ini kata lima tidak bisa berkedudukan sebagai muptada Ustadz kalau dalam muptada khaba lima itu jermat jurur ya Firman ya termasuk apa itu jermat jurur termasuk jumlah sibul jumlah masih ingat kaedahnya sibul jumlah 6 apa tambah zorof enggak kaedahnya kaedahnya terkait muptada khaba oh sibul jumlah tidak bisa menjadi muptada nah itu jawabannya namanya jermat jurur itu yang penting ada huruf jer dan yang dimasuki apa saja terserah mau berupa isem isyaro berupa domir berupa istifam tidak masalah ya Firman itu tetap namanya jermat jurur ya tetap namanya sibul jumlah sibul jumlah tidak bisa menjadi muptada ya jadinya tidak bisa menjadi muptada ini ya baik ya insyaallah ya kita lihat dulu di kitabnya sedikit lagi mohon diperhatikan yang latihan 15 itu disini kita diberikan itu tadi ya materi tentang 5 5 dan 5 yang pertama itu untuk 5 5 mengapa kamu keluar dari kelas 5 disini dalam kondisi wasol boleh ada kata-kata penyertanya kemudian bandingkan dengan 5 yang sampingnya itu maksudnya kita disuruh bandingkan 5 apakah kamu keluar dari kelas nah iya 5 mengapa nah berhenti gitu gak boleh ada kata-kata penyertanya gitu kecuali kalau berubah jumlah isti nafiah baik berikutnya 5 ada kata-kata lanjutannya wasol boleh apakah kamu mukul anak ini naam iya 5 mengapa ada pun yang limadha disini tidak dibuatkan contoh-contoh kalimat kenapa karena sudah ada keterangannya 5 sama dengan limadha jadi seadanya kata-kata lima kita terapkan limadha boleh karena lima itu sama dengan limadha baik insyaallah baik mungkin cekap dulu untuk pertemuan malam hari ini selalu dilanjut pertemuan besok sebelum ditutup majlisnya silahkan barangkali ada yang perlu disampaikan terkait materi-materi yang dulu-dulu juga boleh rekan-rekan kalau begitu kita cukupkan dulu majlisnya untuk malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya kami akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eksi Terima kasih. 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 Terima kasih.